Intro Oke halo semuanya, selamat datang kembali di Jelentu Panda Di video kali ini saya akan memberikan satu buat tutorial Bagaimana cara untuk men-setup printer Panda PRJ-R58D ini Untuk bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan printer ini Dan juga di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pengkoneksian bluetoothnya Dan untuk mengecek apakah printer ini siap digunakan atau tidak teman-teman ya Nah untuk pertama-tama saya akan terangkan dulu untuk printernya Ini adalah printer Panda PRJ-R58D Untuk printer ini adalah printer desktop teman-teman ya Nah printer desktop ini dia harus menggunakan colokan listrik langsung teman-teman Kalau misalnya listriknya pada maka printer tidak bisa digunakan ya Tetapi ada keunggulannya Yang keunggulannya itu adalah printer ini bisa menggunakan cash drawer Nah cash drawer Untuk semua printer desktop itu bisa menggunakan cash drawer Ini ada port RC11nya Yang digunakan untuk dihubungkan ke cash drawer Dan juga ini ada port USB Yang digunakan untuk koneksi USB ke PC teman-teman ya Nah Terus untuk di printernya ini sendiri Cara untuk memasang kertasnya itu seperti ini teman-teman Ini tinggal dibuka ya tinggal dibuka dan kita masukin kertasnya Nah kertas yang digunakan adalah kertas thermal teman-teman Nah untuk itu saya Untuk kertas thermalnya ukuran yang saya sarankan adalah thermal 58x40 teman-teman Itu sudah standar untuk penggunaannya ya teman-teman ya Nah untuk kertasnya seperti ini Rollnya kecil seperti ini Ini cara pasangnya Posisinya seperti ini teman-teman Tinggal diletakkan saja di bagian printer ini Ya tarik keluar sedikit Terus kita tutup teman-teman Nah sampai disini untuk cara pemasangan kertasnya sudah selesai teman-teman Nah kita lanjut untuk self test Nah self test disini fungsinya untuk melihat apakah printer siap digunakan Ada masalah kah atau tidak teman-teman Ya caranya bagaimana self test Posisi printer mati ya mati Ini tombol fit Tombol fit ini ditekan dan ditahan Ya tekan dan tahan Nyalakan printernya Nah printer akan mencetak lepas ya Printer akan mencetak Kalau misalnya bisa mencetak sampai komplit Itu berarti printer tidak ada masalah Dan bisa dan sudah siap untuk digunakan Dan juga untuk di hasil self test ini Juga terdapat informasi bluetooth dan pin bluetoothnya teman-teman ya Nah disini SPP name nya itu RPP210A Dan pin nya itu 0 4 kali teman-teman Oke nah disini terdapat semuanya informasi tentang data-data atau settingan dari printer ini teman-teman Oke nah ini kertas kita simpan teman-teman Fungsinya apa nanti kita akan coba tes untuk penggunaan bluetooth Nah untuk penggunaan bluetooth disini saya menggunakan contoh hp android teman-teman Printer ini bisa digunakan di android maupun di ios Cuma untuk catatan di ios itu belum banyak aplikasi yang didevelop untuk printer post ini teman-teman Sangat jarang developer-developer besar itu mendevelop aplikasinya Aplikasi ios untuk bisa bekerja di printer seperti ini teman-teman Lebih disarankan itu menggunakan android teman-teman ya Nah untuk pertama-pertama saya akan jelasin dulu untuk pair bluetooth Pair bluetooth disini Untuk di android itu umumnya 2 kali teman-teman Pertama pair bluetooth di dalam menu aplikasi handphone Kedua pair bluetooth di dalam aplikasi yang kita gunakan Nah contohnya saya disini printer nyala otomatis bluetooth akan langsung nyala teman-teman ya di printernya Nah sekarang kita tepikan dulu Kita akan masuk ke menu bluetooth Kita akan cari perangkat yang tersedia belum ada yang tersedia ya Nah perangkat tersedia rpp210a adalah nama bluetooth disini ya Bisa dilihat disini juga ya teman-teman ya Nah makanya tadi saya bilang jangan di bawang dulu Nah rpp210a pinnya itu 0 4 kali ya Klik disini dia akan minta pin Pinnya itu 0 4 kali teman-teman 1, 2, 3, 4 Oke Nah setelah terpair udah naik ke atas Itu berarti secara bluetooth itu sudah terkoneksi teman-teman Ya step pertama sudah selesai Sekarang kita masuk ke step kedua yaitu pair di dalam aplikasi Nah contoh untuk penggunaan aplikasi yang biasa kita gunakan itu Paling umum kita biasa gunakan RT printer teman-teman Ya contoh lamanya seperti ini RT printer ini teman-teman bisa dapatkan di playstore teman-teman Jadi ini aplikasi yang digunakan khusus untuk kita biasa mengetes Port type nya itu kita pilih bluetooth printer type nya 58mm Kita konekkan ya select bluetooth device rpp210a klik disini connect Ya connect success kita print test patch Bisa mencetak artinya apa Secara aplikasi itu bluetoothnya sudah terkoneksi teman-teman Nah sekarang kita akan tes lagi nih Ini kan baru satu aplikasi Nah kita akan coba untuk aplikasi lainnya Yaitu mungkin teman-teman beli printer ini untuk mencetak stroke Nah kita bisa menggunakan aplikasi post liveverse Post liveverse ini adalah aplikasi gratis Teman-teman bisa download di playstore juga Kita masuk ke sini ya Masuk ke sini kita pair lagi teman-teman Karena setiap aplikasi itu berbeda-beda ya Kita pair lagi Nah tampilan awalnya seperti ini Kita masuk ke bagian pengaturan Ya printer Nah ini kan sudah ada satu Saya hapus dulu teman-teman Pastikan tidak ada printer terkoneksi sama sekali Ya kosong ya Baru kita tambahkan Klik Nah nama printer ini kita bisa atur sesuka kita Misalnya utama Ya printer utama Terus model printernya kita pilih nih Karena ini belum ada yang pandang Kita pilih model lainnya Model lainnya Antarmukanya kita pilih yang bluetooth Nah baru di sini kita cari Kita pair bluetoothnya nih Printer bluetooth kita cari Mencari ketemu RPP210A Ini ketemu Kalau kita sudah pair ya teman-teman Jadi teman-teman jangan loncat-loncat stepnya teman-teman Harus pair di dalam menu bluetooth dulu Baru pair di dalam aplikasi Oke Nah kita klik di sini Ya Lebar kertasnya kita pilih yang 58 Kenapa? Karena printer ini printer 58 teman-teman Pengaturan lanjutan Cetak struknya diaktifin Ya Print struk otomatis juga boleh diaktifin teman-teman Jadi kita tidak perlu klik-klik cetak-cetak terus ya Kita uji cetak Nah printer mencetak nih Test struk nih Nah kita test struk benar gak udah masuk ya Jangan lupa simpan teman-teman ya Simpan Nah sudah masuk nih settingannya Sudah pair nih Ter-pair nih printer ini Kita coba transaksi Ya Nah ini Nah kita pilih beli ini Beli ini Ya bayar Tunai Ya Nah kita gak perlu klik cetak struk lagi Karena tadi kita sudah otomatiskan Nah ini Struknya teman-teman Tercetak ya Nah kita cetak struk lagi bisa Kalau misalnya teman-teman yang memerlukan Yang dua rangkap itu bisa diakilin dengan cetak dua kali teman-teman ya Satu kita bisa kasihkan ke customer Satu bisa buat kita arsip teman-teman Kalau misalnya teman-teman perlu arsip Ya Nah sekian Apalagi ya Nah oke Mungkin seperti itu dulu teman-teman ya Videonya Tentang bagaimana setup printer R58D ini secara cepat Dan juga Tes Tes bluetoothnya Ya tes bluetoothnya Cara koneksinya bagaimana Dari awal sampai akhir Sampai bisa digunakan teman-teman Oke Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Bye bye